Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak hanya berhasil menghindari serangan susulannya Nami, secepat kilat Ulti justru sudah bisa menangkap kedua lengan Nami dan langsung bersiap untuk menjedotkan kepalanya lagi seperti yang sebelumnya pernah tertunda Kali ini Nami benar-benar sudah pasrah, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk bisa menyelamatkan dirinya Hingga sebuah tembakan laser tiba-tiba melesat dengan sangat cepat dan kuat menembus tubuh Ulti, membuatnya tersungkur dan tidak bisa bangun lagi Serangan tersebut ternyata adalah serangan gabungannya Napoleon, Prometheus, dan Hera yang disebut dengan Master Cannon Nah, selain namanya yang unik karena diambil dari salah satu nama tembakan ultimate dalam serial Godzilla Digunakannya Master Cannon di chapter ini juga telah mengungkapkan berbagai misteri sekaligus Hera ternyata bukanlah homis petir, seperti yang beberapa minggu ini kita duga Hera ternyata adalah homis awan, dialah Zeus 2.0 seperti yang pernah kita bahas di video review manga One Piece chapter 1010 lalu Memiliki keperibadian yang sangat jauh berbeda dengan pendahulunya, Zeus, Hera terlihat lebih murni jahatnya Oleh karena itu, formasi aneh bin ajaib Master Cannon yang dulu mustahil bisa dilakukan Karena Zeus sepertinya cukup sulit untuk diajak bekerja sama, akhirnya bisa terwujud Prometheus terlihat cukup puas dengan kekompakan mereka bertiga Hingga akhirnya, terungkaplah fakta bahwa ternyata lahirnya Hera adalah karena request khusus dari Prometheus di manga One Piece chapter 1010 Prometheus ingin punya seorang pacar, makanya dia meminta Big Mom untuk menciptakan seekor homis perempuan Lalu lahirlah Hera Namun Hera sepertinya kurang begitu tertarik dengan asal-usulnya itu, apalagi dengan Prometheus Dari gaya bicaranya yang memanggil Prometheus dengan sebutan boys, sepertinya usia jiwa Hera jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Prometheus, Zeus, bahkan Napoleon Keinginan Prometheus untuk mendapatkan seorang cewek pun pada akhirnya bertepuk sebelah tangan Karena homis cewek yang Big Mom ciptakan sudah berjiwa tante-tante, bukan cabe-cabean seperti yang Prometheus harapkan Tapi yang paling menarik perhatian saya justru bukan kemunculan full body-nya si Hera ini Yang saya tidak habis pikir adalah, kenapa master cannon-nya Big Mom ini, yang ditembakkan tepat dari belakangnya Nami, justru tidak mengenai Nami sama sekali Jika Big Mom benar-benar benci dengan anggota Strohat, dan ingin menghabisi mereka semua dengan tangannya sendiri Seharusnya itu adalah kesempatan emas untuk menghabisi Nami sekaligus ulti dalam sekali tembakan, bukan? Tapi faktanya, tembakan Big Mom dibuat meleset Sungguh plot armor yang terkesan sangat dipaksakan, ya nggak sih? Nah, dari balik dinding kayu di seberang lorong, tampak Zeus sedang mengamati keadaan sambil menangis sedih Karena melihat posisinya di trio homis spesialnya Big Mom sudah tergantikan oleh seekor homis baru Cewek lagi Zeus tampak ragu, apakah dia masih harus menemui Big Mom atau tidak? Di sisi lain, Nami yang pernah menjadi ibu tirinya juga langsung memalingkan muka begitu melihat keberadaan Zeus Hingga pada akhirnya Big Mom tanpa sengaja melihat keberadaannya, dan dengan begitu dinginnya, bilang kalau dirinya sudah tidak membutuhkan si Awan Kinton lagi Nah, sesuai dengan judulnya, mengawan Peace Chapter 2013 ini memang benar-benar menunjukkan sisi anarkisnya Big Mom yang sudah tidak ada obatnya lagi Meski bilang kalau dirinya sudah tidak membutuhkannya lagi, tetapi Big Mom menolak untuk membiarkan Zeus pergi begitu saja Big Mom bahkan dengan begitu kejamnya menyuruh Zeus untuk membiarkan tubuhnya dimakan oleh Hera jika Zeus benar-benar menyesali perbuatannya Tanpa pikir panjang lagi, Hera pun langsung mencaplok pantat Zeus dan berniat menyantapnya hidup-hidup Nah, di sini ada satu kalimat Big Mom yang menurut saya cukup menarik Big Mom bilang kepada Zeus kalau dirinya tidak mungkin membiarkan Zeus pergi begitu saja karena di dalam tubuh Zeus terdapat sebagian jiwanya Big Mom Dari perkataannya Big Mom ini, saya jadi semakin yakin kalau untuk menciptakan seekor homies spesial, Big Mom harus menggunakan sebagian jiwanya sendiri Yang itu artinya, setelah melahirkan seekor homies spesial, Big Mom akan kehilangan sebagian kekuatannya Entah itu sementara atau permanen Jadi oleh karena Big Mom baru saja menggunakan sebagian jiwanya sendiri untuk menciptakan Hera Maka saat ini, kekuatan tempurnya Big Mom seharusnya sudah tidak sekuat saat dirinya masih ikut bertarung di atap dome Dengan begini, Yustas Kid dan Trafalgar Law punya chance yang lebih besar untuk tanpa sengaja mengalahkan si Yungko Betina itu Tapi hal itu tentu saja tidak akan terjadi dalam waktu dekat Nah, di waktu yang bersamaan, Big Mom mulai mengalihkan pandangannya kepada Otama Dengan jemari-jemari raksasanya, Big Mom mencomot Otama yang sedang digendong dan dibawa lari oleh Usop Lalu bersiap mencincang Usop dan Nami menggunakan Napoleon Otama yang disuruh menunggu di tribun penonton oleh Big Mom, berteriak meminta Big Mom untuk menghentikan niatnya itu Namun kata-kata Otama, sama sekali tidak dia gubris Big Mom sudah pasang ancang-ancang tukang jagal Sebelum perhatiannya terpecah, akibat Zeus, yang pantatnya sudah keroak digigit Hera Tiba-tiba datang dan berusaha menyerang Big Mom dengan sambaran petirnya Sebagai bukti keseriusan permintaan maafnya kepada Nami Tapi Zeus, jelas bukan tandingan sang penciptanya Hanya dengan satu genggaman tangan kirinya, Big Mom sudah bisa menangkap Zeus Dan langsung mengekstrak jiwanya yang ada di dalam tubuh si homis awan tersebut Big Mom kemudian melemparkan Zeus yang sudah compang-camping untuk menjadi hidangan pencuci mulutnya Hera Nami yang hatinya sudah tergerak akan ketulusan dan keseriusannya Zeus Pada akhirnya mencoba menyelamatkan si homis awan dengan menembakkan weather egg untuk dimakan oleh Zeus Namun apa yang dilakukan oleh Nami ini justru menjadi blunder yang sangat serius Jiwa Zeus, sekaligus dengan weather eggs yang Nami tembakan, semuanya dilahap habis oleh Hera Membuat si tante petir itu menjadi semakin rrrr Dari adegan ini sekilas kita bisa simpulkan kalau Zeus saat ini sudah tamat Jiwanya sudah diekstrak oleh Big Mom dan sudah diumpankan kepada Hera Tapi jika seperti itu yang terjadi Maka kedekatan yang sudah susah-susah dibangun antara Zeus dengan Nami Kesannya akan menjadi sia-sia Maka dari itu saya pikir pasti akan ada dampak yang cukup signifikan Dari tragedi dimakannya Zeus oleh Hera ini Mungkin Zeus masih bisa selamat karena di dalam perut Hera dia masih bisa memakan weather eggsnya Nami Atau mungkin dengan dimakannya Zeus oleh Hera ini tidak hanya membuat Hera mendapatkan kekuatannya Zeus Tetapi jiwanya juga akan bercampur dengan ingatannya Zeus Sehingga membuat sifat Hera tidak begitu iblis-iblis banget Jadi akan mirip-mirip seperti kasusnya iblis Bu yang berubah menjadi Bu Gendut yang polos setelah dia memakan Dai Kaiyoshin Atau bisa juga melalui kejadian dimakannya jiwa Zeus oleh Hera ini Sedikit demi sedikit misteri tentang cara kerja kekuatan buah iblis soru-sorunominya Big Mom Yang sebenarnya akan mulai terungkap Dimana jiwa-jiwa yang Big Mom gunakan untuk menciptakan homies spesial Sebenarnya adalah jiwa-jiwa dari anak-anak panti yang dulu tanpa sengaja termakan olehnya Dimana hal itu kemudian akan menunjukkan bahwa sifat jahatnya Big Mom yang ditunjukkannya hingga saat ini Adalah akibat dari adanya jiwa Mother Caramel yang mengendalikan tubuhnya Who knows? Nah dimakannya Zeus dan Razer X-nya Nami oleh Hera bukanlah yang terburuk dari keanarkisan Big Mom di chapter ini Keadaan semakin buruk setelah Big Mom merasa kalau Otama telah mengkhianatinya dengan mengajak Usop dan Nami kabur Big Mom yang tidak ikhlas kalau perhatiannya kepada Otama dibalas dengan pengkhianatan semacam itu Langsung kehilangan Mother Mode-nya Tidak peduli lagi kalau Otama masih berusia di bawah 10 tahun Big Mom sudah siap untuk sekaligus menghabisinya bersama dengan Nami dan Usop Kiamat rasanya sudah begitu dekat bagi ketiga makhluk Oda itu Jika saja Yustas Kid tidak datang tepat waktu untuk menahan ayunan pedangnya Big Mom Dan memaksa si Yungko Betina itu untuk sekali lagi mencium lantai tanah Onigashima Serangan Pang Gibson-nya Yustas Kid memang cukup untuk menyelamatkan Nami, Usop, dan Otama Tetapi tidak cukup kuat untuk melukai seorang Big Mom Pertempuran antara Kid versus Big Mom akan segera memasuki babak baru Adegan kemudian berpindah ke atap kastil di mana Kaido terlihat sedang berdiri sendirian dan tengah melakukan semacam monolog Posisinya saat ini sudah tidak lagi dalam mode hybridnya yang menandakan kalau pertarungannya dengan Luffy sudah usai Tapi dimanakah Luffy? Ternyata eh ternyata posisi Luffy saat ini sudah terjun bebas dari atap dom Meluncur lurus langsung ke lautan bebas dalam keadaan terkoplok-koplok Jika merujuk pada perkataannya Kaido yang merasa menyesal karena dia tidak bisa memenggal kepala Luffy dan membawanya sebagai bukti Bahwa harapan satu-satunya pihak aliansi itu sudah habis jatah hidupnya Sepertinya Luffy terpental jatuh keluar Onigashima setelah beradu serangan yang sangat kuat dengan Kaido Makanya Kaido tidak punya kesempatan untuk menangkap dan memenggal kepala Luffy Nah yang menarik untuk kita bahas disini adalah kira-kira bagaimana Luffy akan selamat Kita semua tentu sependapat kalau Luffy tidak akan mati tenggelam di dasar laut meskipun dia adalah seorang pemakan buah iblis Tapi Luffy tidak akan bisa serta-merta selamat dari kutukan laut tanpa ada yang menolongnya bukan? Masalahnya siapa yang akan menolongnya jika semua pasukan aliansi saat ini sedang berada di atas pulau Onigashima yang sedang melayang menuju daratan Wano Eh tunggu dulu, kayaknya tidak semuanya deh Jika diingat-ingat sebenarnya masih ada sekelompok bajak laut yang masih belum sempat berlabuh di Onigashima saat pulau utamanya Kaido tersebut diterbangkan Mereka adalah Jin Bart dan beberapa anak buahnya Trafalgar Law yang masih berada di dalam polar tank Makanya dulu saya sempat berpikir kok rasanya ada yang aneh ya Kenapa Eiichiro Oda tidak membiarkan Jin Bart dan semua penumpang polar tank berlabuh terlebih dahulu di Onigashima sebelum pulau tersebut melayang Ternyata eh ternyata bakalan ada adegan di mana Luffy akan terjun bebas ke lautan Dari sini saya kemudian sangat yakin kalau Jin Bart dan kawan-kawan inilah yang mungkin akan menyelamatkan Luffy Dan membantunya mengejar pulau Onigashima menuju daratan Wano dari dalam lautan Meskipun masih ada beberapa kemungkinan lain yang bisa saja tidak terpikirkan oleh kita di saat ini Misalnya saja, Tosun Sunny yang tiba-tiba berlayar sendiri dan menangkap Luffy seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Going Merry Karena Franky pernah bilang kalau Tosun Sunny akan membawa spirit Going Merry So, setelah membaca keseluruhan cerita, saya pikir Manga One Piece Chapter 2013 rasanya agak flat saja Entah karena saya pribadi kurang begitu suka dengan pembentukan karakter Big Mom di dalam cerita yang begitu rumit atau entah karena unsur lainnya Saya pikir Manga One Piece Chapter 2013 hanya cukup untuk diberi rating 5 dari 5 So, pie menurut mucah Terima kasih sudah mampir ke channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya And Matur Duon Sampai ketemu lagi dalam video dalam video kami